Terima kasih Pak Menko Merlin Vest dan Ibu Menteri Keuangan yang telah menjelaskan secara detail sekali. Jadi perlu kami sampaikan bahwa tadi penerima bantuan sosial itu yang rutin sejak beberapa tahun itu adalah PKH sejumlah 10 juta yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Menkiu bahwa rinciannya adalah masing-masing keluarga, ada yang keluarga disabled, kemudian ada anak SD, SMP, dan sebagainya. Jadi total penerima bantuan PKH, tadi kalau diasumsikan masing-masing 4 orang di dalam satu keluarga, total realnya adalah menerima bantuan 33.674.865 jiwa. Jadi kenapa ini harus disebutkan? Karena 33 juta itu menerima semuanya. Jadi ada yang menerima untuk orang tuanya saja, kemudian ada yang menerima kalau anaknya 2 SD dan SMP, itu menerimanya total seperti itu. Nah kemudian terdapat pula bantuan juga yang sudah bertahun-tahun, itu adalah 18,8 juta penerima kartu sembako. Ini yang di kami, kami disebutkan bantuan 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 bant 6,6 juta itu belum menerima PKH. Kenapa keterkaitannya? Keterkaitannya adalah penerimaan beras. Penerimaan beras yang akan nanti disalurkan oleh Bulog, totalnya akan ada tambahan beras 5,6 juta karena peserta BPNT atau Kartu Sembako tadi tidak masuk di dalam Kartu PKH. Di awal pemberian beras itu hanya untuk penerima Kartu PKH dan Kartu Penerima Bantuan Sosial Tunai sebesar 10 juta yang nilainya 300 ribu rupiah per bulan. Pada tahun ini itu hanya diberikan sampai April, namun kemudian ada tambahan 2 bulan yang sudah mulai diterimakan, jadi sudah mulai diterimakan di bulan Juli kemarin. 2 bulan dirapel, jadi diterima di bulan Juli kemarin. Ini sudah mulai proses. kemudian masing-masing keluarga PKH dan BPST itu akan menerima beras sebesar 10 kg per kakak. 10 kg per kakak ditambah tadi peserta Kartu Sembako atau BPNT yang belum menerima dari beras PKH, maka akan diberikan beras PKH sejumlah 5,6 juta jiwa. itu di Jawa. Kalau totalnya dengan di Indonesia 8,8 juta. Kemudian tadi disampaikan oleh Bu Menteri bahwa BPNT atau Kartu Sembako akan ditambah 2 bulan. Jadi sebetulnya totalnya nanti seolah-olah seperti 14 bulan, namun itu akan diterimakan di bulan Juli dan Agustus. Jadi peserta 18,8 juta BPNT akan menerima tambahan 2 bulan senilai per bulannya 200 ribu per bulan. Kemudian tadi disampaikan kenapa angkanya masih ada yang bergerak, karena memang ada proses yang mengganti, yang meninggal, dan sebagainya. sehingga kami harus mengganti data baru yang kemudian disampaikan ke bank, sebagai bank penyelaur, terutama PKH dan BPNT, untuk merubah hal data tersebut. Sehingga kenapa belum tuntas 18,8 juta. Perlu kami sampaikan bahwa untuk PKH dan Kartu Sembako atau BPNT itu disalurkan melalui Bank Himbara, Bank Himpunan, Bank Negara, ada BNI, BRI, kemudian Mandiri, dan satunya BTN. Nah, khusus untuk Aceh, karena Gubernur Aceh saat itu masih meminta untuk disalurkan melalui Bank Syariah, maka kemarin sempat terhenti untuk 2 bulan terakhir yang nanti akan disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada usulan baru dari daerah untuk penambahan yang kami masukkan di dalam rencana penerima bantuan Kartu Sembako atau BPNT, tadi diusulkan oleh, sudah disampaikan oleh Bu Menkyu, bahwa masing-masing akan menerima 200 ribu per bulan selama 6 bulan. Dan kami juga mengusulkan yang 5,9 juta ini juga akan menerima beras. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa untuk PKH, BST, dan BPNT itu sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli. Memang masih belum selesai, karena ada yang kemarin sempat ditahan. Ternyata lapor ke saya, saya kok nggak terima, ternyata pindah dia tanpa memberitahu Pak RT. Sehingga kita juga sempat hentikan. Jadi saya berharap kita harus cek dulu dengan data kita, kenapa mereka tidak terima. Ada yang pindah, kemudian ada yang lapor ke saya, ya Bu, saya tidak terima. Kenapa? Setelah saya cek, kamu menerima ini ada buktinya, kamu terima fotonya. Ya Bu, saya minta bantuan yang ini lagi. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi ini semua ada aturannya dan itu semua usulannya adalah dari daerah di awal. Seperti itu. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa penyaluran beras nanti itu akan disalurkan oleh bulog. Langsung ke penerima manfaat, sedangkan data itu dari kami, Kementerian Sosial. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian dari Kementerian Sosial juga kami membantu untuk operasional pada saat ada penertiban, mungkin ada keluhan dari warga bahwa mereka tidak bisa dan mereka belum menerima bantuan dari bantuan sosial. Kami menyalurkan 3.000 pet daerah dan pada daerah-daerah kota, ibu kota, kami akan menyalurkan 6.000 pet. Kemudian untuk itu kami juga membuat dapur umum yang kami melayani para rumah sakit-rumah sakit yang untuk mensupport nakes yang mungkin mereka terlalu berat, sehingga kita juga atur kisinya. ada daging, ada telur yang diharapkan bisa mensupport. Kemudian tenaga untuk makam, petugas makam. Ada juga dimintakan dari daerah ke dapur umum kami. Kemudian juga ada petugas-petugas lainnya, serta juga ada beberapa warga yang mengajukan di kampung yang melakukan isolasi mandiri. Mereka juga meminta bantuan makanan kotak di dapur umum kami. Jadi itu kelemkapannya. Jadi mulai bulan Juli ini yang baru, karena yang lain sudah kita gelontorkan melalui Himbara maupun PT POS, ada usulan Rp5,9 juta baru dari daerah, yang nanti akan kita proses, serta penambahan dua bulan untuk Rp18,8 juta penerima kartu sembako atau BPNT. Itu yang nanti akan baru, serta penambahan beras untuk masing-masing penerima bantuan sosial. Demikian Pak Menko, saya kembalikan.